Oke Saya akan share bagaimana menggunakan Enso untuk keperluan Simulasi Monte Carlo Di depan kita Ada contoh skenario Sederhana Tentang Ojek Disini ada revenue Ada direct cost investment dan sebagainya Yang penting disini anda lihat adalah Cashflow yang saya beri warna kuning Oke Dengan diketahui ACC Kita bisa menghitung NPV nya Monte Carlo pada dasarnya adalah Menambahkan unsur keajakan Pada Sederhana kita Untuk mempermudah Pengertian kita dan menyedari masalah Saya masukkan saja Satu Unsur random di depan Stream revenue ini Kalau kita punya Rumus yang relatif terhadap Sel C2 ini Maka otomatis D, E, F, G ini Yang saya tunjukkan ini Yang nanti akan Random Oke Saya beri warna saja yang terpisah disini Supaya mudah Anda melihatnya Oke Saya akan copy Situ ini Supaya Kita berubah Nama simulation Oke Lalu kita buat Dua tambahan kolom saja Supaya gampang Kita sebut saja disini adalah Agribed expect revenue Kita akan masukkan Asur random di sini Dan Standar deviasi Oke Ini adalah faktor resikonya Saya masukkan disini Sama 4000 Sama Sama Kita akan 300 Daya Asuridiasinya Lihat ya Sampai Indah Saya Format Oke Oke Nah Sekarang kita Perhatikan Sel ini Akan kita Ubah Menjadu Supaya Bisa Random Normal Invest Ini dia Probability Nya Range Termnya Minnya Adalah Aspected Revenue Kemudian Strategias Nah Kita lihat Bahwa Saya Menggunakan Normal Distribusi Distribusi Normal Oke Kita lihat Di sini Kalau saya Press Aksurni Dan Dia akan Bergerak Terus Coba Perhatikan Di NBV Nya BV Nya Juga Pergerak Adanya Positive Adanya Nah Sekarang Kita Akan Cari Sebenarnya Berapa Persensi Sebenarnya NBV Ini Akan Negatif Atau Tepatnya Kalau Probabilitas NBV Negatif Berapa Persen Oke Nah Begini Tricknya Saya Buat Lagi Satu Seed Baru Saya Beri Nomor Satu Sampai 500 Saja Di bawah Sini Satu Dua Dikarnya Sebagai 500 Nanti Kita Akan Jalankan 500 Kali Nah Oke Kita Isi 500 Kali Kolom Ini Akan 100 Sampai 500 Oke Yup Ini Saya Pilih Nama Iterasi Ini 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 Yang Pertama Ini 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 Tugas Kita Sekarang Akan Mengisi Baris Kedua Sampai 500 Caranya Bagaimana Ini 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 Saya Select Begini 500 Sampai 500 Oke Kalau di Excel 2007 Ada Data Ada Word Def Analisis Mana Ini 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 Dia Word Def Analisis Data Table Input Kolom Cell Kita Pilih Salah Satu Di Atas Ini Oke Kan Isi Lihat Oke Rift Kalau kita tekan Kasih Dan Kita Seperti Nah Kita Sudah Punya 500 Genari Oke Kalau Itu Kita Bisa Hitung Dung Ini Kita Siapkan Ada Data Sini Sampai Sampai Yap Saya Bikin Rambang NBV 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 Adalah Rift 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 Jadi Ini Ya Oke Lalu Lalu Ancet Jogia Sini Saya Kopi Sini Ganti Lulus Sini SPT DEV Oke Oke Saya Format Lagi Supaya Lebih Bagus Nampilannya kita mempunyai rata-rata MPV dan setidak deviasi kalau kita tekan Rp9, berubah-ubah estim SPT dan MPV tapi tidak kalau kita punya data MPV banyak lagi, lebih dari Rp100,000 atau Rp10,000 rasanya angkanya akan terjelang nah sekarang pertanyaannya berapa persen probabilitas model kita nanti akan menghasilkan MPV yang negatif tanya-tanya MPV berapa? esoknya dengan rumus namanya normal distributionnya kita mau cari yang di bawah 0 itu kumulatifnya berapa jadi kita masukkan X-nya 0 min-nya adalah ini apa rata-rata MPV-nya kemudian setidak deviasinya oke ya setidak deviasinya itu saja dan kumulatifnya 1 jadi kita menghitung luasan bidang normal di sebelah kiri 0 ketemu dia disini kita buat 10% ya kira-kira 8,3% saat ini model kita akan berisiko mendapatkan MPV negatif terima kasih dan ya kira-kira kira-kira berpisah nanti ya oke that's it bagaimana missense kasih selamat menikmati selamat menikmati